Sebelum keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Gak c**k, wey! Gak ada yang minta! Gak ada yang butuh! Yang ada mau nambah beban! Masa yang udah punya rumah juga wajib ikuti potongan 2,5% per bulan? Ini aturan apaan? Dalam satu bulan gaji, ada potongan wajib 5,7% untuk JHT. Ada potongan wajib 5% untuk BPJS. Ada potongan wajib 3% untuk JP. Ada potongan wajib 5% untuk pajak penghasilan. Terus sekarang dipaksa lagi wajib dipotongan 2,5% untuk tapera. Lah ya tinggal berapa gajinya? Semua yang gue sebutin itu sekilas kelihatan kecil. Tapi kalau digabungin itu banyak. Total potongan gaji dalam sebulan termasuk tapera itu 21,7%. Jadi kalau misalkan gajinya 5 juta, tiap bulannya itu dipotong 1,085,000. Sisanya 3,9 juta sekian-sekian. Kebayang gak tuh? Lagipula kalau dengan gaji UMR yang 5 juta, dipotong 2,5% untuk tapera, jadinya 125 ribu yang katanya untuk tabungan perumahan rakyat. 125 ribu x 12 bulan sama dengan 1,5 juta. 1,5 juta dikali 30 tahun, 45 juta. Ada gak rumah harga 45 juta? Pikir pake otak! Astaga! Udah dijelasin kayak gitu masih aja ada bucin kodok yang bilang ntar disubsidi sama pemerintah. Emang menurut lo pemerintah mau ngasih subsidi berapa? 500 juta? 1 miliar per orang untuk beliin lo rumah? Jem***a! Dengan semua kekacauan aturan dari penguasa, sama aja rakyat hidup dan kerja cuma untuk ngumpanin para pejabat korup yang ada di pemerintahan. Biar makin subur. Dengan alasan untuk inilah, itulah, bullshit semua! Pas duit gaji udah dipotong segitu banyaknya, giliran mau dibelanjain duit sisa gaji, kena PPN 12% dong? Lo pada punya otak gak sih itu? Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan. Sedangkan gaji anggota DPR itu 50an jutaan sebulan. Kenapa gak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau gak mereka? Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes abis-abisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan TAPERA ini gak benar. Harus dibatalin. Orang itu mboyokulo nuwundi sih, serap aspirasi masyarakat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah. Karena itu bullshit semua! KAPELO!